Kawan kita akan digantung berarti sejam lagi akan mati. Kalaulah kita sedar, sejam lagi akan mati, apa keadaan kita waktu itu? Apa yang kita fikirkan dan merasakan? Dan apa yang akan kita lakukan? Terfikirkah waktu itu hendak beli rumah bangun roh yang besar? Tukar kereta baru, mahu berisri muda, hendak buat simpanan di bank, hendak api loan, mahu merupakan pangkat tinggi, berhubungkan gaji yang besar, inginkan hujan dan sanjungan manusia. Dan kalau ada orang puji, waktu itu sukakah hati kita? Rasa sakit hati dengan manusia lagi? Masih ada rasa berki, dendam, bakil, sombor, marah, alpuh, ujub, ria, dan semuanya macam kejahatan dan kelayanan kita buat selama ini? Sudah tentu tidak? Semua itu hilang lesap dalam fikiran kita. Kosong, sokosongnya. Bahkan kalau terlintas pun, terlalu benci dan kesal yang tidak terluka. Waktu itu, kita lah manusia yang paling susah di dunia. Tiada sedikit pun rasa sesenang, indah dan sukarya lagi. Muslim itu jamaah yang berbahagia. Kalaulah sateh kadang di depan mata pun, ataupun sateh bulan, sekalipun di hadapan kita, tidak lalu lagi. Apa juga nyakmat dunia tiada bulannya lagi? Yang ada yang takut, cemas, kecut perut, bimbang, kesal, gerung, kerukesah, sakit dada. Kalau ada sakit jantung, mungkin mati untuk tahun sebelum di hadapan. Perasaan bergelombang, fikiran guntuh, perasaan kecowabilau, kecowabilau, ulu haram, kelengkambut dan sesungguhnya, raya tidak terkata dan tidak tertulis di sini. Anda rasainah sendiri. Dengan membayangkan yang sejam lagi, anda akan mati. Boleh membawa rasa akal dan perasaan kita. Bahkan boleh jadi gila. Pernah diceritakan orang, mereka yang dalam kumar sedang ditahan untuk hukum dantung, masing-masing macam tidak simak. Ada yang minum arak supaya mahu, kerana mahu melupakan kesusahan itu. Dasarnya kematian itu, dia menegakkan seluruh kebahagiaan manusia, gelap ketawa, bergurau sandak, bergembira, lenyap dari hidup manusia. Orang yang beriman, tentu akan buat taubat nasurah, hatinya akan dipersembahkan segelak-gelaknya pada Allah. dipersembahkan segelaknya pada Allah. Merantap, merintih, menangis, merayu dengan segala harapan, agar Allah terima kematiannya dengan baik. Dalam pada itu, diumasak milikannya juga yang tinggal, agar memakai kesalahan dan dosanya, membayar hutangnya, menjaga anak-anaknya, maka dia melangkah tetap digantung, dengan hati yang bergantung pada Allah s.w.t. Tetapi kalau orang yang tidak beriman, atau lembah iman, yang mana hatinya tidak kenal Allah, tidak kisah dengan Al-Quran, tidak kisah dengan agama, tidak kisah dengan Allah, tidak pernah meminta, tawakannya tidak menggantung pada Allah s.w.t. maka ucap kacirlah jadinya. Itulah saat pendentang yang paling dahsyat bagi sepanjang hidupnya. Di samping disusahkan kematian sejam lagi, akan datang. Kesusahan lain, ialah mengenalkan apa akan jadi pada anak isteri. Dan apa akan jadi pada harta bandar yang disayangi. Itulah kesenahan di dunia. Sedangkan di alam barzah, lebih teruk lagi. Sidang jawab, jumat jawab di Allah s.w.t. Memikianlah gawatnya saat-saat kematian itu. Yang mana kalau dirasai oleh kita, nascaya hal ini akan menentukan satu corak hidup yang jauh berbeza dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kita tahu kita akan mati, tetapi tidak. Tetapi kita tidak rasa yang kita akan mati. Atau kalau rasa pun, kita kira lambat lagi kematian itu datang. Rasa-rasa tidak mungkin yang Allah boleh matikan kita semenit dari sekarang. Sebab itu kita masih merancang, tidak hidup lama, dan lupakan persoalan-persoalan memati. Kita masih dan sedang menghantar undang-undang persoalan lagi rumah yang besar. Sedang berkira-kira nak ambil lalu untuk dapatkan kereta baru. Bersubah-subah dengan perempuan yang tidak halal. Ingin bahkan rebuk jawatan lagi. Inginkan pakat gaji besar lagi. Sebab kita berbalap, menuju-nuju, bermewah-mewah, gila puji, gila dunia, sombong, terkabur, dendam, makhluk, dan macam-macam lagi. Sifat jahat lahir, maupun mati dengan kita ingat, dan kita jadikan mainan hidup kita. Walham, kalau sudah sedangkan masa yang kita akan mati, tentulah semua kejahatan itu dapat dielakkan. Tentu rumah yang ada sudah cukup memadai. Bahkan kemungkinan tidak dihadapi berkecil lagi. Sifat takut dihisap nanti. Tentu tidak ambil ribang lagi. Dan yang tidak bantu bank-bank ribang. Bahkan disimpanan itu dikeluarkan dalam bank dunia. Dimasukkan dalam bank akhirat. Tentu sudah takut hendak bergaul bebas dengan perempuan yang haram baginya. Bahkan hendak pandang itu takut. Takut zina mata. Takut mata itu nanti dibakar oleh api narkah. Sudah takut hendak bergerak jawatan usaha. Dengan usaha. Sebab ia semuanya akan memeratkan dan menyusahkan hisap di pedang masyarakat. Pendek kata, apa juga perkara yang boleh menyusahkan kita di alam merzak sana. Dan di alam kubur sana nanti. Tentu kita elakkan sedaya mungkin. Hatta soal-soal hati pun ditagang. Jangan dibiarkan musuh dan kotor. Kerana hati begitu nanti. Tidak selamat juga daripada dibakar oleh api narkah. Terima Allah subhanahu wa ta'ala A'udzubillah wa syaitan wa majin Yawma la ja'ufa'u malu malabadul ila man hatta Allah depan jenis saya. Padahal itu, Padahal itu, kita beribadah Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak berguna lagi harta dan anak kecuali mereka yang pergi membuat hati yang selamat. Muslimin damah dua ya'uf wa ta'ala subhanahu wa ta'ala Tetapi kerana itulah orang yang sedar luasa dia akan mati. Bukan sahaja memersihkan omah lahir tetapi hatinya juga dijaga dengan betul. Supaya kotoransi pengelurus rumah juga tinggal mahmudah. Selagi hati masih kotor dan setelah lagi dosa-dosa lahir masih dikuat selama itulah kita tidak akan rasa tenang dan bahagia. Sebab takut dan terasa tidak selamat dan hukuman Allah di alam muzah dan di akhirat telah berhenti. Semua dikasih selamat. Itulah itulah hakikatnya kehidupan manusia yang pasti akan mati. Ya mati pasti datang dan kita akan hidupan kembali untuk dipersoalkan tentang apa-apa yang Allah bertanggakan pada kita dunia ini. Soalnya bilakah masanya kita akan mati. Jawabnya kematian itu mungkin akan berlaku sejam lagi. Mati boleh datang sedetik lagi atau sesaat lagi. Jawabnya kematian itu mungkin akan berlaku sedetik lagi. Mati boleh datang sedetik lagi dengan kita remehkan hati. bahawa Allah cukup kuasa untuk mematikan kita sebentar lagi. Kalau kita tidak dentar dengan keperkasaan Allah cuba doakan agar Allah tak inyawa kita sekarang juga. jangan fikir Allah tidak akan boleh buat demikian. Allah boleh matikan semua manusia dunia ini sekaligus dalam mata. Begitu pasal Allah pun jadi maka jadilah. Cuma Allah tidak sempat semikian. Dia benarkan lagi kita hidup untuk beberapa waktu lagi agar sempat lagi kita berdoabat dan menambah amal bakti dan mengambilkan dirinya pada padanya. Kima Allah subhanahu wa ta'ala kama wal kujini wal insan illa ya abdulillah. Tidak aku jadikan jinnan manusia melainkan untuk menyembahku. Silah jauh yang membahagia. Itulah pa'idahnya ingat mati. Kita akan takut dengan dosa. Bahkan amal yang sia-sia pun tidak terbuat lagi. Ingat mati. Benar-benar kontrol kita untuk minta ampun dengan Allah dan sesama manusia. Tidak berfikir lagi anda berhak kepada Allah dan bersengit-sengit hati dengan kawan-kawan. Di samping itu ingat mati akan bertambah kekuatan untuk maful amal kebajikan dan berkorban serta berjuang menanggarkan adama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak fikir panjang lagi untuk berkorban. Segala-galanya di jalan Allah tidak nanti lagi berjuang untuk menegakkan untuk Allah. inilah dimaksudkan oleh Rasulullah SAW bahawa orang yang terdiri ialah orang yang banyak mengingati mati. Yang mana hasil ingat akan mati akan berputuslah segala kebaikan dan habuslah sikap jahat kita. Bukannya kita ingat mati langsung tidak mahu keluar-rua. Hendak sembahyang sahaja. Itu semua peranai orang jahil. Orang yang faham Islam dan agama bila selamat mati maka berlompat adalah mereka berkuang membangunkan agama agar mati syahid. Kisah kacau mati yang paling mudah ialah mati syahid. Rasulullah dan sahabat ialah jemurasi umat Islam sangat banyak ingat mati. Apakah mereka bangsa yang pasif dan jemur? Tidak. Di tangan mereka 34 dunia menyerah kepada Islam. Mereka memuasai hampir seluruh dunia ini. berhabisan menyerah tenaga fikiran segala agar untuk Allah sebagai simpanan di akhirat itu. Itulah hasil ingat mati. Dan kalau kita boleh ulangi sikap ini yang sentiasa ingat mati kita juga jadi bangsa yang sentiasa bertenaga untuk berkorban dan berjuang membangunkan negara dan menegakkan agama Islam. terima kasih. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah